Obarkan semangat di dalam jiwa, Ennyakan tukar nestapa di dada, Lantunkan menajat pada yang puasa, Degukan pilihanmu di jalannya. Obarkan semangat di dalam jiwa, Ennyakan tukar nestapa di dada, Lantunkan menajat pada yang puasa, Terbukan pilihanmu di jalannya. Selagi hayat di kandung badan, Takkan ku rela, dakwah dinista, Balikan arus dan lalu ciptakan, Dan lombang baru yang kian menerja. Obarkan semangat di dalam, Nennyakan tukar nestapa di dada, Lantunkan menajat pada yang puasa, Degukan pilihanmu di jalannya. Obarkan semangat di dalam jiwa, Ennyakan tukar nestapa di dada, Lantunkan menajat pada yang puasa, Degukan pilihanmu di jalannya. Lantunkan menajat pada yang puasa, Degukan pilihanmu di jalannya. Kepada Allah, Kepada Allah, kan kita berserah, Kepada Allah, kan kita berserah, Agar pahala menjadi anugerah, Obarkan semangat di dalam jiwa, Lantunkan menajat pada yang puasa, Degukan pilihanmu di jalannya. Lantunkan menajat pada yang puasa, Degukan pilihanmu di jalannya. Pilihanmu di jalannya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat semua, Dimanapun berada ya, Sesuai dengan materi yang di request oleh panitia, Terutama khususnya Pak Irwansa, Masya Allah itu kan. Tentang simpel PCA. Jadi simpel PCA, Yang insya Allah akan berepek kepada Paradigma sukses yang lain, Yaitu pangkat tinggi dan omset besar. Makanya saya selalu mengedukasi mitra-mitra itu Tentang paradigma sukses itu bukan pangkat tinggi Dan omset besar dulu, Tapi cakep dulu. Cara kerja benar, Akan berepek kepada pangkat tinggi dan omset yang besar. Jadi nanti, Bukan kita yang mengejar-ngejar omset, Bukan kita yang mengejar-ngejar pangkat, Tapi pangkat dan omset bisa ngejar-ngejar kita. Itu ya tentang materi di pagi hari ini. Nah, tentang produk talk itu sebenarnya, Saya cuma duplikasi-duplikasi, Nyontek-nyontek, niru gitu kan, Merangkum gitu kan, Memodifikasi ilmu dari Direktur Marketing kita yang dulu Pak Rofiq Hananto, Pak Haji Rofiq Hananto, Juga Direktur Marketing sekarang, Pak Erwin Chandra Kelana, Saya kombinasikan dengan ilmu yang, Apa, subhanallah luar biasa dari Umi Sabil. Tetapi saya tidak bisa seperti mereka gitu kan, Karena sangat luar biasa, Cuma saya yakin, Setiap manusia punya kelebihan masing-masing, Setiap manusia tidak ada yang sempurna gitu kan, Tapi kita juga walaupun tidak sempurna, Pede, harus percaya diri, Kita punya potensi yang sangat luar biasa gitu kan. Saya tidak bisa ya, Dengan cara teman-teman, Ataupun teman-teman, Tidak bisa mungkin dengan cara saya. Tapi ini bisa-bisa menjadi inspirasi saja gitu kan, Karena semua manusia itu adalah juara. Yakin teman-teman harus ditanamkan Sebuah kepercayaan diri yang kuat, Yang lebih kuat lagi percaya sama Allah, Insya Allah sukses. Nah itu ya latar belakang, Tentang materi yang mohon maaf gitu kan, Saya juga kadang-kadang aneh sendiri, Kok banyak leader yang ngundang gitu kan, Terus terang sampai, Dari Aceh sampai Irian gitu kan, Yang ngundang itu. Padahal, Menurut saya itu tidak, Tidak istimewa gitu bagi saya sendiri gitu kan, Tapi ya, Apa, Efeknya katanya, Bagi para mitra itu, Sangat luar biasa. Klik teman-teman ya, Begini tentang PCA yang simple itu, Itu sebenarnya dari cara kerja benar, Jadi cara kerja benar itu kan, PCA, Homesharing, Product Talk, Dan, Apa, Agensok. Mohon maaf, Ini masih kedengaran ya suaranya, Tolong teman-teman dimatikan dulu yang lain. Nah, Dari Product Talk ini ya, Yang menjadi salah satu kuncinya. Contoh saya, Akan Product Talk ya, Tentang pasta gigi herbal. Dari dulu sampai sekarang, PGH ya, Ini mohon maaf Pak Irwansa, Masih ingat ya, Tahun berapa nih, PGH ini dikeluarkan oleh perusahaan kita HNI. Ada yang ingat nggak teman-teman? Saya, Ya, Nggak ingat ya, Nggak lupa, Tanggal berapa, Tahun berapa ini dikeluarkannya pasta gigi ini. Gitu kan? Kayaknya saya belum lahir tuh di HNI itu. Iya. Jadi Pak Irwan, Sampai saat ini, Sampai teman mitra-mitra, Iya ya, Pantang itu, Itu aja yang di, Ini nya, Yang di omong-omongin. Ya, Itu sudah berapa tahun, Itu lagi, Itu lagi. Ya, Jadi saya cuma mengulang-ulang gitu kan, Ya, Tentang Product Talk PGH. Kata kuncinya di sini, Cuma strip hijau, Tidak mengandung sodium floret, Tidak mengandung deterjen, Kata kuncinya di Product Talk ini. Ya, Kandungannya adalah siwak, Kandungannya ada daun sirih, Kandungannya ada daun min, Cuma itu. Ini tidak berhenti ngomong-ngomong itu. Jadi sebenarnya saya bukan jago-jago banget teman-teman, Bertahan, Bercerita, Tentang Product Talk, Tentang produk-produk HNI. Baik, Ini contoh Product Talk daripada PGH. Saya misalkan ini ada Ibu Arisan, Apalagi sekarang bisa kan Arisan online, Atau mungkin sekarang bisa rapat online kan? Iya, Bisa pak, Bisa izin ke kepala sekolahnya, Pak, Bolehkah saya memperkenalkan produk yang insya Allah sangat bermanfaat Untuk menjaga harta paling mahal mahkota di atas kepala orang sakit, Yaitu kesehatan tubuh. Dari HNI misalkan, Disilahkan diizinkan. Sekarang bisa online. Untuk apa? Home sharing online juga. Kayak sekarang kan home sharing pembinaan namanya gitu kan? Contoh saya misalkan siaran langsung nih, Misalkan saya siaran langsung ada rapat di sekolah atau apa, Sambil orang Sunda bilang, Nggak buburit, Mengisi waktu dengan kesehatan. Sama seperti online, Seperti offline. Ini contohnya dari produk, Pasta Gigi Herbal. Kopi HC rasanya nikmat, Hasiatnya mengandung berkah, Yang jawab salam dengan semangat, Insya Allah hidupnya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam, Kita curah limpahkan kepada teladan hidup kita, Rasulullah s.a.w. Juga kepada para keluarganya, Para sahabatnya, Dan para pengikutnya. Hingga akhir jaman. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Perkenalkan nama saya entang setiawan. Saya dari perusahaan HNI, Sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk-produk kebutuhan kaum muslimin khususnya, Umumnya untuk semua umat manusia. Ada produk harian, Ada produk nutrisi, Ada produk sunnah, Dan ada produk hebat, Yaitu untuk pengobatan. Pemilik perusahaan HNI dari hulu kehilir muslim, Asli milik bangsa Indonesia, Produknya dijamin halal dan toy bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Alamiah, dan ilahiyah. Produk-produk HNI murah tapi tidak murahan, Murah tapi berkualitas, Murah tapi mujarab. Kenapa? Karena banyak sekali testimoni yang merasakan manfaatnya. Insya Allah produk HNI berkah dan barokah, Karena diracik dengan tata cara yang islami. Sebelum bekerja, Para karyawan di perusahaan HNI dan anak-anak perusahaan HNI Selalu mengawali kegiatan dengan dikirpan Muratul Al-Quran. Seperti itu, Contoh membuka homesharing. Karena kenapa saya bilang tadi ada membuka dulu, Ada memperkenalkan diri dan perusahaan. Karena baru membuka pasar. Kalau yang namanya homesharing membuka pasar, Kepada komunitas yang belum kenal HNI. Makanya sebelum kepada produk, Memperkenalkan diri dan perusahaannya secara singkat. Itu tidak lebih dari dua menit. Kecuali, teman-teman, Kalau sudah orang yang tahu, Sudah kenal dengan HNI, Sudah gabung. Nanti, Namanya, PCA-nya produk Tok itu menguatkan. Biar dia pakai terus-terusan. Jadi, saya itu setiap yang datang ke BCC Anjur, Selalu saya cekoki otak bawah sadarnya, Kalau dia hanya konsumen, Biar dia pakai terus seumur hidup. Selama produk ada, Nyawa ada, Perusahaan ada. Kalau ada mitra, Setiap datang ke BCC Anjur, Yang berbisnis, Yang mau sukses, Saya cekoki dengan support system. Itu saja. Dan itu saya lakukan berulang-ulang. Tidak pernah bosan sampai hari ini. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi, cara membuka yang sederhana di produk Tok itu. Kita lanjutkan. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kami dari HNI ingin memperkenalkan produk Yang insya Allah sangat bermanfaat Untuk kesehatan keluarga kita. Salah satu produk, Yaitu pasta gigi herbal. Kenapa pasta gigi herbal ini sangat bagus Untuk kesehatan gigi? Karena pasta gigi ini, Setripnya hijau. Bu Ernovia di kota Sukabumi, Beliau adalah guru kimia. Bahwa setrip hijau itu menandakan alami. Sementara yang tandanya merah atau biru, Itu mengandung obat. Ada yang mengandung kimia. Bahkan yang warna hitam, kimia murni. Terus kata seorang dokter, Di Sulawesi Tenggara, Beliau bukan dokter gigi, Tapi dokter umum. Tetapi beliau punya teman, dokter gigi. Kata dokter umum itu, Betul Pak. Ngomong langsung ke saya. Waktu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Muna Barat. Betul Pak. Kata teman saya, dokter gigi. Pasta gigi yang bagus itu yang tidak ada deterjennya. Terus saya lihat di video dokter gigi, Kalau tidak salah di rumah sakit tentara di Solo, Yang mau jadi tentara, Saratnya pastikan gigi tidak boleh bolong. Beliau menyampaikan pasta gigi, Yang bagus itu yang stripnya hijau. Itu saja teman-teman caranya. Itu di produk tok ini, PGH ini. Yang keduanya, pasta gigi ini tidak mengandung sodium floret. Karena ada seorang dokter di YouTube, Menyebutkan, Kalau di Amerika Serikat, Ada pasta gigi yang mengandung sodium floret, Terus tertelan, Di peringatannya, Segera hubungi pusat penanganan racun. Dan kebetulan saya punya video penelitian Tentang sodium floret, Ternyata merusak gigi lebih berbahaya daripada garam. Di Rusia, sodium floret itu dimasukkan ke minuman, Dicampurkan ke makanan, Diberikan ke orang-orang tahanan, Orang-orang buangan, Supaya lemes dan lesu. Kalau Anda pergi ke supermarket, Beli berbagai macam racun tikus, Bakal ditemukan campuran utama sodium floret. Karena si tikus, Dikasih sodium floret itu kanker. Makanya Bapak-Ibu, Kita lihat di masyarakat, Di sekitar kita, Mulai dari anak-anak, Mulai dari orang remaja, Orang dewasa, Orang tua, Banyak mengeluh. Mengeluh apa? Mengeluh di gigi. Ada yang sakit gigi, Ada yang gigi keropos, Ada yang gigi berlubang, Ada yang mual muntah sudah gosok gigi, Ada yang gigi linu, Ada pelak di gigi, Karang di gigi, Macam-macam permasalahan di gigi. Padahal gosok gigi setiap pagi dan malam, Biasanya atau sore. Minimal dua kali. Harusnya kan secara logika kita, Sehat gigi kita. Jangan-jangan pasta gigi yang kita pakai itu, Ternyata kurang bermanfaat untuk pasta gigi kita. Makanya, Bapak-Ibu, Pilihlah pasta gigi, Yang tidak mengandung sodium floret, Yang tidak berbusa mengandung deterjen. Alhamdulillah, HNI mengeluarkan pasta gigi tanpa sodium floret, Tanpa deterjen. Yang ketiganya, Ini kandungannya, Bapak-Ibu, Di sini ada siwak. Jadi, Kata seorang dokter, Di Youtube itu, Kalau mencari silika alami, Ada di siwak. Mencari floret alami, Ada di siwak. Siwak itu anti kuman, Anti bakteri. Makanya, Rasulullah dalam sejarahnya, Sakitnya cuma dua kali seumur hidup. Jarang terdengar, Bahkan tidak mendengar, Belum bisa mendengar cerita Rasulullah, Kisah Rasulullah sakit gigi. Kecuali kalau tidak salah, Pas terang Uhud, Tidak lagi kan itu. Karena Rasulullah pakai siwak. Yang keduanya, Kenapa ini bagus pasta gigi ini? Karena di sini ada daun sirih. Orang tua dulu giginya sehat dan kuat, Karena menggunakan pasta gigi yang suka pakai sirih. Dan ini seger Bapak-Ibu, Karena di sini ada daun minnya. Nah, testimoninya banyak sekali. Ini bulan Ramadan saja, Dari perumahan BLK ini di Cianjur, Bu Amrina namanya, Anaknya giginya kuning katanya. Mohon maaf, Ini bukan kata saya, Kata beliau, Beliau biasa pakai persoden. Masih kuning. Terus pergi ke dokter gigi. Resepnya dari dokter gigi apa? Bapak cobain semua pasta gigi satu-satu. Yang ada, Sudah dicobain. Masih kuning. Bahkan beli pasta gigi khusus untuk pemutih gigi, Tambah kuning. Masya Allah, Hanya dengan pasta gigi ini, Dengan pasta gigi herbal yang ada di tangan saya, Ngasih testimoni, Alhamdulillah Pak, Anak saya sekarang giginya putih, Sesudah hijrah ke pasta gigi ini. Nah, saya bilang, Follow up-nya Bu, Ibu nggak boleh egois, Ibu nggak boleh serakah. Kenapa sih Pak, Serakah nggak boleh egois? Ya, masa ibu saja yang merasakan manfaat Dari pasta gigi herbal ini? Walaupun ibu nggak bisnis, Belum mau bisnisnya, Ya Bu, berbagilah ke tetangga. Kalau ke tetangga masih malu, Minimal lah tubuh ke suami ibu, Ke orang tua ibu, Kemertua ibu, Ke paman ibu, Ke bibi ibu, Ke kakek ibu, Ke nenek ibu. Oh iya ya Pak. Nah gitu teman-teman. Insya Allah Bu, Kan sebaik-baik manusia Yang bermanfaat bagi orang lain. Ibu ceritakan manfaat ini. Jangan ibu sendiri, Kalau ibu sendiri sama anak ibu Disebut serakah, Egois. Nah begitu saja teman-teman. Ini apa, Manfaatnya gitu kan. Manfaat daripada, Pasta gigi herbal ini. Ini cara-cara produk tok yang simpel. Sesudah itu kasih testimoni teman-teman Yang banyak. Saya bilang, Alhamdulillah ada guru SMP Satu Kota Sukabumi, Namanya Bu Eti Swaeti, Di giginya itu ada plak. Jadi kata beliau, Kalau gigi bagian dalam Disentuh oleh lidah, Kayak ada kotoran. Atau kayak ada karang. Gitu kan. Tapi disikat enggak dapat. Itu biasanya plak atau karang gigi. Masya Allah, Sesudah menggunakan pasta gigi ini, Menjadi obat untuk Plak dan karang di giginya. Ada lagi, Ya Bu Tunggal, Beliau adalah guru Aliyah di Si Panas, Si Anjur. Suami beliau pun sama guru Aliyah. Temannya, Gusinya selalu gatal. Sesudah menggunakan pasta gigi ini, Alhamdulillah menjadi Obatnya. Ada lagi seorang kepala sekolah Yang sudah, Kalau sudah gosok gigi, Kata beliau mual dan muntah. Gigi linuk, Teman-teman. Sesudah, Sesudah menggunakan pasta gigi ini, Masya Allah, Alhamdulillah, Tidak mual, Tidak linuk lagi. Bahkan ada seorang dosen Di Universitas Islam, Sunan Gunung Jati, Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung Jati, Bandung, Namanya doktor. Seorang dokter. Beliau kalau sudah gosok gigi itu, Muntah. Sudah gosok gigi, Muntah. Saya masih ingat hari Selasa, Hijrah ke pasta gigi ini. Hari Rabunya, Langsung ngasih testimoni. Paginya, Alhamdulillah pantang, Ibu kalau sudah gosok gigi, Suka muntah. Sekarang sudah, Beralih ke pasta gigi yang dari pantang, Tidak muntah. Asalnya sedikit katanya. Terus penasaran, Dipenuhi itu sikat giginya, Dengan pasta gigi ini. Dengan PGH ini. Alhamdulillah, Dengan izin Allah, Tidak muntah lagi sampai sekarang. Ikan sepat, Ikan gabus, Lebih cepat, Lebih bagus. Beli durian dari Pak Garsi, Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, teman-teman, Contoh saya produk top tentang PGH. Misalkan, Kalau saya ngobrol di ibu-ibu arisan, Ngobrol di dinas-dinas, Di sekolah-sekolah, Ngobrol di TK-TK, Di ibu-ibu pengajian. Jadi, Pertama itu, Ngajak pakai. Bagaimana orang dengan omongan kita, Cerita kita, Cerita kita, Tercuci otak bawah sadarnya. Penasaran. Bikin pakai pasta gigi ini. Nah, closingnya, Kadang-kadang, Saya nanti pas tanya jawab. Kadang-kadang, Sudah jelasin itu, Nanya sendiri, Peserta itu tentang harganya. Nah, Kalau nanya harganya, Bu, Misalkan, Kadang-kadang, Saya jelaskan, Di, Apa, Di home sharing itu, Tentang harganya. Tapi, Kadang-kadang, Tidak saya jelaskan. Biarkan mereka bertanya. Tapi, Dengan penjelasan seperti tadi, Masya Allah, Banyak yang bertanya. Berapa, Apa harganya? Gitu kan? Nah, Kalau ada yang nanya, Harganya, Ini harganya murah banget. Silakan, Bapak-Ibu, Cek di pasaran sana, Pasta gigi yang tidak mengandung sodium floret, Yang tidak mengandung deterjen, Yang stripnya hijau, Mahal. Ada yang Rp40.000, Ada yang Rp42.000, Ada yang Rp65.000, Bahkan, Mitra saya di Lampung, Ini lagi nonton, Sepertinya di EPI, Karena tadi sudah, Ini sudah, Apa, Sudah Japri, Gitu kan? Beliau itu, Giginya Linu, Mual kalau sudah gosok gigi, Sampai beli pasta gigi yang Rp100.000, Katanya. Sekarang pindah ke pasta gigi ini, Karena murah. Jadi harganya, Bu, Ini cuma Rp20.000. Nah, Nanti kalau di pasaran, Ada harga, Ya, Bu, Mendapatkan harga pasta gigi, Lebih murah dari ini, Ya, Beda kelas, Bu. Kalau emas, Jangan disamakan dengan perak. Kalau emas dengan emas, Perak dengan perak, Ya, Beda kelas. Nah, Itulah, Teman-teman, Cara-cara produk talk, Pada saat membuka pasar. Alhamdulillah, Ya, Dengan cara-cara seperti itu, Dengan cara-cara mudah, Dengan jaringan siapapun, Saya terbuka, Masya Allah, Dengan izin Allah, Yang amsat kami, Di BCC Anjur, Sudah tembus, Ya, Di atas 1 miliar, Di atas 1 miliar 500 juta, Di atas 1 miliar 800 juta, Bahkan sampai bulan Mertu, Di atas 2 miliar. Bahkan saya dapat info dari Ibu Susi, Owner BC Bogor 4, Pantang keren, Katanya, Barokallah, BCC Anjur, Omset terbesar sedunia di bulan Maret, Gitu kan. Padahal saya kerjanya cuma begitu saja, Teman-teman. Memberikan pemahaman-pemahaman ke masyarakat. Emang pesan saya di sana, Senang kalau sudah ngejelasin, PGH seperti tadi. Dan Alhamdulillah, Kalau sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya. Pagi hari ini saja, Teman-teman, Saya lihat di barusan, Cek di penjualan, Jam segini saja sudah terjual herbal, Hampir 50 juta kurang sedikit. Padahal cara kerja saya itu hanya ngomong-ngomongin terus, Manfaat produk. Baik, Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut dulu, Pak Irwansa? Nggak apa-apa, Kalau ada yang mau ditanyakan, Kita buka terminnya dulu untuk bertanya. Silakan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Yang mungkin penasaran, Atau ingin langsung berinteraksi dengan Pak Entang Setiawan, Silakan untuk membuka mic-nya secara mandiri. Ini saya lihat ada yang raise hand, Angkat tangan di sini, Angkat jari. Abi Hana, Ada yang mau ditanyakan? Silakan membuka mic-nya, Coba saya buka mic-nya ya. Abi Hana. Silakan yang mau bertanya. Silakan ada yang mau bertanya. Ya Ustadz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dari mana, Bu? Saya Ibu Siti sama Rinda. Oh, Masya Allah. Ya, silakan, Bu. Tentang PGH yang telah disampaikan tadi, Itu ada mitra saya. Dia, Saya ceritaan tuh, Tertarik gitu kan. Setelah mencoba, Dia mencoba beli satu, Habis itu saya tanya, Gimana? Udah pakai PGH-nya. Aduh, aku nggak cocok ya. Malah gigi saya linu. Katanya linu banget, Nggak tahan saya. Dia bilang gitu. Nah, itu kalau begitu tuh, Kenapa ya? Ya. Baik, Bu. Ini kita harus memahami Tentang ilmu herbal logi ya. Jadi, Bu, di buku support system itu, Sebenarnya saya senjatanya Banyaknya di bab satu dan bab dua. Jadi, herbal itu cara kerjanya Ada empat. Satu, ada masa detoksifikasi Atau rilis ya. Ada rilek, regenerasi, dan refungsi. Nah, pada saat-saat Detoksifikasi atau masa rilis itu Dirasakan banyak tidak enak. Bahkan terasa tambah sakit, penyakitnya. Apalagi kalau yang herbal diminum, Ada yang sakit ke kepala, Ada yang gatal, Ada yang sakit ke pinggang, Ada yang sakit ke telapak kaki, Macam-macam. Itu jangan khawatir. Kenapa? Karena proses-proses penyembuhan, Proses-proses apa? Beradaptasi kepada yang alami, Ya itu dirasakan tidak enak. Contoh begini, Ibu. Yang normal saja kan, Kita mengeluarkan racun itu Satu, lewat BAB. Ini garis besarnya. Kalau Umi Sabi lebih lengkap lagi. Kadang-kadang garis besarnya Lewat BAB, Lewat kencing, BAK, Perempuan lewat haid. Bernapas ini mengeluarkan Racun kan, Kan berkarbon dioksida, Dan mengeluarkan keringat. Saya nanya kepada Ibu, Ibu kalau mau haid, Enak enggak, Bu? Enggak enak. Nah, itu kan. Jadi, Kalau Enggak enak, Kalau sudah keluar, Itu yang normal. Itu yang normal. Jadi, Saya mau, Kalau kita mau BAB kan, Enggak enak, Mules ya, Sudah keluar, Enak. Mau kencing, Enggak enak, Sudah keluar, Enak. Itu yang normal. Apalagi sekelas penyakit, Bu. Jadi, Ibu berikan kesabaran, Berikan pemahaman, Tenang, Dilanjutkan, Atau ganti dulu sama PGH sensitif, Sekarang kan ada, Ada variannya. Nah, seperti itu. Gitu ya, Bu, ya? Iya, ya. Terima kasih. Untuk teman-teman semua, Kalau pada saat ada konsumen, Mengkonsumsi herbal, Dirasakan tidak enak, Jangan panik, Jangan takut, Jangan khawatir. Justru kita semakin dekat Dengan pasien. Itu tanda herbal sedang bekerja. Ada yang datang kepada Rasulullah sakit perut, Dikasih madu, Datang lagi, Tambah sakit. Terus kasih apa lagi? Madu lagi, Datang lagi semakin sakit. Pokoknya, Seperti itulah kerja herbal. Nanti baru sembuh, Insya Allah. Terus ini satu lagi nih, Untuk memberikan gambaran. Kalau ada orang yang konsumsi herbal, Banyak terasa tidak enak. Contoh, Di kulit kita ada duri. Sakit enggak? Kulit di, Apa? Duri di kulit. Sakit kan? Mau dikeluarkan oleh jarum. Sakit atau tambah sakit? Tambah sakit. Apalagi kalau dalam semakin sakit, Teman-teman. Sudah keluar pun, Si durinya masih sakit, Baru sembuh. Baik begitu. Silakan, Ini kalau bisa, Pertanyaannya berhubungan dengan Sayap Bisnis ya, Bapak Ibu. Siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ada yang raise hand di sini, Ibu Arnida Mirwanti. Silakan Ibu Arnida Untuk membuka mic-nya secara mandiri. Oh iya, iya, iya. Setelahnya. Assalamualaikum, Pantan. Waalaikumsalam, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahuakbar. Masya Allah. Dari mana, Bu? Dari Tangerang, Pak. Waktu itu kan, Bapak ngasih ke Tangerang, di BC Tangerang. Pata Tangerang. Gak bosan, Bu. Itu lagi yang saya sampaikan. Iya. Saya mau nanya nih, Pantan. Saya kan, tadi kan Pantan selalu bilang, saya juga ulang-ulang. Sebenarnya video Bapak itu saya ulangi lagi, ulangi lagi gitu ya. Iya. Apa sih, Pantan ini omongin. Emang iya sih, itu-itu aja sih, Pak. Cuman gini, Pak. Tadi kan Bapak bilang ya, pada saat kita HS itu, Mas Bukapasar kan harus banyak ngasih testimoni. Iya. Nah, saya perhatikan, Pak Tangerang itu kan testimoninya tuh yang orang-orang yang top gitu, maksudnya kayak dokter, apa gitu. Terus, yang Bapak kenal gitu. Nah, kalau untuk kami, ayah lah, terutama gitu ya, itu gimana, Pak Tangerang? Apakah kita pakai testimoni kita sendiri, atau bisa juga pakai yang Pak Tangerang cuma saya suka kagum gitu. Ya, udah itu aja, Pak Tangerang. Makasih. Iya. Nah, Ibu, sepertinya testimoninya saya banyak banget ya. Cuma kenapa saya selalu menyebutkan contoh ini, ada Ibu Camat, Mandek gitu kan, ada Pak Camat, ada Kepala Dinas. Itu sebenarnya trik saya untuk membongkar mindset para peserta. Jadi, oh ya, guru juga pakai, oh ya, kepala sekolah juga pakai, oh ya, ahli kimia aja pakai gitu kan. Padahal banyak testimoni itu. Ya, emang saya suka diawali dari diri saya dulu gitu kan, ya, apa testimoninya. Nah, solusinya gimana, Bu? Jadi, Ibu bisa aja begini, nanti Ibu, kalau belum ada testimoni, Ibu, cari testimoni orang lain. Contoh, ada di aplikasi, Bu, di aplikasi resep Herbah HNI itu kan ada testimoni. Banyak. Ibu, cari clue-cluenya, nggak usah ini, nggak usah panjang-panjang gitu kan. Atau boleh, Bu, testimoni yang saya, ini saya kemarin dengerin Pak Entang, ya beliau masih testimoni gitu kan, ada kepala sekolah yang biasa giginya apa, Mual dan Linu sudah gosok gigi, Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah pakai PGH, ada seorang dosen di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, gitu kan, sudah gosok gigi, muntah, Alhamdulillah. Nah, boleh Ibu memberikan testimoni dari orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya kalau belum punya testimoni. Cuma kalau saya, Bu, karena saya tadi dilakukan PCA, 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 membuka pasar terus, jadi banyak sekali testimoni ini. Bahkan dari kalangan orang-orang medis saya terus terang sangat banyak. Bahkan ada seorang dokter, W.A. Pantang, kalau sakit mah, apa obatnya dari HNI? Darah tinggi, ada bidan, ada perawat, gitu kan, macam-macam. Bahkan di Cimahi, ada seorang perawat, Bu, apa gatel ininya katanya, sudah pakai susu kambing, sudah ini, ini. Saya bilang, Bu, tambahin habat tu sodasop gel dosis tinggi, tiga kali tiga. Pas saya ngisi lagi ke Cimahi, ngasih testimoni, Alhamdulillah, Pantang. Nah, itu jadi testimoni yang sangat menarik nanti untuk homesharing di kalangan peserta. Jadi, intinya, ini kesimpulannya, teman-teman, ini kan masalahnya tentang PCA yang apa, yang menarik. Bagaimana PCA kita itu mencuci otak bawah sadar para peserta biar pakai produk HNI seumur hidup. Selama nyawa ada, selama produk ada. Jadi, sering lakukan, sering lakukan. Jadi, semakin terlatih, seperti pisau. Ya, terus-terusan di asas semakin tajam. Tapi, pisau yang tajam enggak di asas, dibiarkan nanti tumpul. Terus terang, saya enggak punya potensi dari orang yang banyak ngomong. Saya itu jarang, apa tipenya orang jarang ngomong. Tapi, saya asas terus. Karena saya prinsipnya prinsip golok. Golok, di asas, dipakai terus, insya Allah semakin apa, tajam. Tapi, itu yang tidak punya potensi. Apalagi teman-teman yang punya potensi, ya, terus di asas, insya Allah semakin melejit. Baik, silakan, Pak Irwansa, yang mau nanya lagi. Baik, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rizal, Rizal. Baik, Pak Irwansa, silakan, ininya, ininya, yang. Silakan, Pak Rizal, nanti. Baik, terima kasih, Pak Rizal. Menarik sekali ini, Pak Entang. Makasih, Pak Entang. Rizal dari Semenep, Madura. Waalaikumsalam. Waduh. Ini, ini yang nanya, para, ini salah banget. Lagi jadi, menurutnya Pak Entang. Amin, amin. Baik, menarik sekali ini, Pak Entang. Menarik sekali, Pak Entang. Jadi, kalau tadi, mungkin, kalau saya dengar, lebih sifatnya, kalau kita, homesharing, langsung, gitu ya. Ketemu langsung, atau lagi sosialisasi. bagaimana caranya sekarang, Pak Entang, dengan kondisi kita, seperti ini kan, kita nggak bisa bikin, pertemuan, kemudian kita nggak bisa, ketemu banyak orang, gitu kan. Jadi, ada nggak trik-trik, kemudian, kalau kita sekarang ini, online, sementara nanti, omset BC kita, itu tetap kemudian, meroket seperti Pak Entang, luar biasa tadi kan, gitu ya. Jadi, ada nggak trik-triknya, atau ada, kemudian yang pesan-pesan, nanti itu tetap kemudian, ini tetap, apa namanya, dikenal oleh orang, kemudian kita, punya omset yang besar, kemudian rekrut kita, juga semakin bagus. Ini, dalam kondisi online, atau dalam kondisi, pandemi seperti sekarang ini. Mungkin gitu Pak Entang. Terima kasih Pak Entang. Ya, sama-sama Pak Rija. Ini, sebenarnya, ini saya baru, baru ketiga kali ini, online, kemarin dari Giat, kan awalnya, waduh harus beradaptasi. Saya kemarin mencoba dua kali, terus hilang, karena, belum paham juga, sama gitu Pak Rija. Ya, tetapi, sebenarnya saya, kalau, dalam kondisi normal, kemarin sebelum, apa, COVID pun, saya kalau PCI itu selalu, lewat, ini juga online, tapi di PCI itu, saya selalu, menggambarkan seperti tadi, jadi tidak meluluk langsung, ke bisnis, tidak langsung ke ini, diberi gambaran dulu. Misalkan, saya di HP itu, ngomong kayak tadi, itu kan online, ini tetap saya lakukan, jadi enggak langsung, ini resepnya gini, gini, enggak. Kalau pembinaan pun, silakan ada di sini, misalkan Kang Agus, mudah-mudahan lagi nonton, mitra saya itu yang dari Padang, saya telepon juga, itu kan online juga. Nah, cuma untuk, yang banyakan ini, saya juga belum Pak Rija, makanya, mudah-mudahan kan, tapi sudah mendengar, katanya sekolah-sekolah, sekarang kan belajar di rumah. ada online-nya, saya sekarang lagi, mau mencoba ke teman-teman, yang jadi guru, atau yang ada kepala sekolah, bagaimana, pada saat pesantren online, atau pada saat, ada rapat online, bisa enggak, kami berbagi, manfaat produk HNI, untuk meningkatkan daya tanpa, ini baru mau mencoba, Pak Rija. Iya, tapi Masya Allah gitu kan, karena efek dari kemarin-kemarin, mungkin PCA Homesharing, ya tetap aja, laku, hari ini pun tetap, sudah mau 50 juta nih, jam segini, kejualan rumah. Iya, kita nyawa berbagi aja lah, Insya Allah. Siap-siap, makasih pentang. Iya, pokoknya online sama, tidak online, isinya sama seperti itu, saya berulang-ulang terus gitu kan. Iya, karena banyak Pak Rija yang belum kenal HNI, ini angkanya, saya sampaikan dulu teman-teman, ya kemarin kan di online, jadi, kalau yang sering ngedengerin saya tentang PGH, mungkin kayak, kalau LED yang sering ngundang, terus mitra-mitra, tapi kan baru 203 juta setengah, kurang, yang jadi mitra HNI, betul? Sementara, yang belum kenal HNI, yang belum pakai, ya, kalau berdasarkan ID, berarti kemarin kata, siapa yang, narasumber di Giat itu, yang online itu, datanya 267 juta, jadi 267 juta, sementara mitra HNI, satu dunia, sedunia, belum 3 juta 500, baru kalau saya ngomong-ngomongin, kayaknya berulang-ulang, sudah bertahun-tahun itu, kalau ke Parija mungkin, atau ke LED yang sering ngundang, atau ke mitra, ke orang yang baru, kayak baru aja, ngomong yang tadi itu. iya, toh, buktinya, yang menggunakan PGH, gitu kan, mungkin datanya di perusahaan, belum sampai 100 juta, makanya, saya ini hanya tekun, ngomong-ngomongin produk, yang saya kuasai, iya, paling nambah namanya, sedikit-sedikit, Parija, kayak kemarin, nambahnya itu, satu dari, kebetulan lihat di YouTube, kata seorang dokter kan, bahwa PGH ini, apa PGH yang mengandung sodium florent, kalau di Amerika, gitu kan, ada pastagik yang mengandung sodium florent, terus tertelan, peringatannya, hubungi, segera hubungi pusat penanganan racun, gitu kan, cuma nambahnya begitu, itu dari, dari pengalaman di lapangan aja, saya itu, iya, nama-nama ilmu, yang tetap, dari dulu, kata kuncinya, di produk sok-tok saya ini, ini sebenarnya ada ya, di PGH ini cuma setrip hijau, hanya tidak mengandung deterjen, tidak mengandung sodium florent, kandungannya hanya pasta gigi, apa, siwak, daun sirih, daun mint, itu aja dari dulu, sekarang nambah, nambahnya, lihat kan di, apa di video, ya, ada seorang dokter, di rumah sakit tentara kan, kalau tidak salah, itu kan, bahwa pasta gigi yang bagus, tidak mengandung sodium florent, kalau yang mau jadi tentara, pastikan, sangat utama gigi, nggak boleh bolong, hanya itu aja, cuma diulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, jadi cerita lagi, 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 cerita PKH itu tentang itu, terus tidak bosen-bosen, gitu aja, ya, nah itu, produk tok ya, yang seling saya ulang-ulang, dan alhamdulillah, dari kesabaran mengulang-ulang ini, tembus LCED, tembus, omset di atas 1 miliar, gitu ya, mohon maaf ini ya, untuk motivasi saja, silahkan, baik, kuncinya jam terbang, betul, semuanya enggak, enggak, jam terbang Pak, iya, cuma intinya, pada, jadi begini Pak Irwansa, Pak Rija, yang saya, yang saya, ini kan sudah jam terbang, kuncinya begini, teman-teman itu, selalu, pengen dulu mbaknya, pengetahuan terus, karena takut, tapi enggak bicara-bicara, kalau saya, itu kan, bukan begitu teman-teman, yang saya tahu, yang saya pahami, diomongin langsung, berulang-ulang, gitu kan, baik, silahkan, yang mau bertanya lagi, baik, kayaknya kita lanjutkan dulu, materi pantang, setelah PGH, materi apa, silahkan pantang, baik, masih produk talk ya, teman-teman, teman-teman, ini, ini, boleh diangkat enggak? Boleh. Aduh, ini mohon maaf, ya enggak apa-apa, ya mudah-mudahan nanti kan, ini sebenarnya extra food ini, perusahaan kita tetap produksi tiap hari, tapi, tapi kapasitasnya, kapasitas pabrik, coba 10 ribu perharinya, teman-teman, sementara, kata, manajer marketing kita, permintaan pasarnya, sudah tembus 35 ribu per hari, gitu, makanya dibagi-bagi, nah, pas saya ke pusat, ini datang-datang, ini gara-gara Pak Entang, katanya, di mana-mana, extra food, extra food, ya, jadi, ini sekarang extra food, luar biasa, gitu kan, baik, teman-teman, kita produk talk tentang extra food, ya, nanti insya Allah, ada susu kambing, ada minyak MHS, gitu kan, ini, produk talknya, gitu kan, dan nanti ada tambahan-tambahan, kalau ada waktu, insya Allah, baik, teman-teman, ya, ini tentang extra food, ini biasa seperti biasa, jadi, intinya begini, teman-teman, kan, kata, direktur marketing kita yang sekarang, di, di apa, di cara kerja benar itu, mohon maaf, dari apa, di, empat simpel itu kan, ditambahin oleh beliau, ada openingnya, jadi, opening itu harus sebentar, jangan lama-lama, ya, ini rata-rata, saya dulu lama, teman-teman, membukanya terlalu lama, kadang-kadang membuka pun, saya sampai 5, 10 menit, padahal, dikasih waktunya, oleh ibu-ibu Arisan, 10 menit paling, belum jam 5, sudah sore, belum mau pulang, belum mau makan, nah, gitu kan, belum mereka, belum kenal kita, makanya teman-teman yang sebentar membukanya, makanya selalu, tadi mohon maaf ya, kalau dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalhamdalillah, dan sebagainya, atau alhamdulillahilladihadana lihadah, dan sebagainya, Allahumma salli Allahumma hamad, dan sebagainya, terus begitu kan, jadi, dia membuka itu habis waktu, nah, makanya, di opening itu sebentar, kalau bisa, membuka itu, jangan lebih dari 1 menit, makanya saya selalu, contoh misalkan tadi ya, di laut banyak tenggiri, di langit banyak bintang, agar semangat tetap tinggi, jawablah salam dengan lantang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung saya akan syukur, alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah, yang telah mempertemukan kita, di tempat yang penuh barokah ini, salawat dan salam, kita curah limpahkan, kepada teladan hidup kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, hingga akhir jaman, membukanya tidak sampai 1 menit, kalau dulu lama, kalau dulu sudah, innalhamdalillah, dan sebagainya, segala puji bagi Allah, Allahumma kuasa atas segala sesuatu, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, mengurus makhluknya, oh panjang akhirnya, akhirnya habis teman-teman, di opening. Nah yang kedua, memperkenalkan perusahaan, memperkenalkan diri dan perusahaan, itu juga tidak lama, dulu kan saya mohon maaf, perkenalkan nama saya, alhamdulillah, kalau, apa, profesi saya dulu sebagai apa, masih bilang saya sebagai PNS, saya dikasih tugas tambahan sebagai, wakasek kesiswaan, gitu kan, terus alhamdulillah, jenjang karir di, HNI sudah LED, gitu kan, saya ini owner BC, gitu kan, padahal itu maksudnya untuk menyemangati, tapi, lama waktunya, apalagi mau buka pasar, ya, makanya saya langsung aja, perkenalkan nama saya, tentang setiawan, cukup segitu, saya dari perusahaan HNI, sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk-produk, kebutuhan kaum muslimin khususnya, umumnya untuk semua umat manusia, ada produk harian, ada produk nutrisi, ada produk sunnah, dan ada produk hebat, yaitu untuk pengobatan, pemilik perusahaan HNI, dari hulu ke hilir muslim, asli milik bangsa Indonesia, produknya dijamin halal dan toib, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah, produk-produk HNI, murah tapi tidak murahan, murah tapi berkualitas, murah tapi mujarab, kenapa? karena banyak sekali testimoni yang merasakan manfaatnya, nah itu saja teman-teman, hanya segitu memperkenalkan diri dan perusahaan, dan itu saya ulang-ulang di mana-mana, kalau sedang membuka pasar, dan itu rata-rata, kalau sudah ngomong begitu, teman-teman, kayak nonton, ya kayak di hipnotis, padahal saya nggak punya ilmu hipnotis, gitu kan, jadi peserta itu menarik, mau di kalangan, mohon maaf nih, saya ngisi itu di emak-emak, di pos ronda, di sekolah-sekolah, di paut-paut, di pengajian-pengajian, di universitas, di dinas-dinas, padahal awalnya saya pun nggak pede, waduh ini dokter pesertanya, aduh ini dosen pendidikannya S3, awalnya nggak pede teman-teman, tapi Masya Allah dengan cara tahdi, kayaknya tertarik gitu kan, nah itu teman-teman tentang ilmu produk tok ini, nah baik kita lanjut ke ini ya, tadi sudah membuka ke ini, nah di produk ini tetap tadi klu-klu-nya, kalau klu-klu-nya di esrapud ini apa teman-teman, saya satu makanan para raja tempo dulu, yang rakyat dilatang nggak boleh, yaitu beras hitam, silakan ditulis, kalau mau ya, klu-klu-nya, klu di sini adalah beras hitam, yang kedua klu di sini adalah makanan the best superfood, makanan super terbaik, nah yaitu spirulina, yang ketiga, produk tok di sini, ini untuk pengetahuannya dulu ya, sebelum nanti testimoni, dan apa, kalau demo nggak bisa ya, lagi bulan Ramadan, di sini ada empat herbal sunnah, tentang esrapud ini, apalagi sekarang lagi musim corona, di sini ada apa, kurkuma, kurkuma ini untuk anak-anak yang susah makan, kan banyak masalah, nah ini kurkuma, luk di sini, nggak banyak teman-teman, ada anti-kanker, yaitu daun sirsak, dan yang terakhir, ini campurannya, ini rata-rata buah sayur warna ungu, dan warna hitam, berarti ungu itu pembunuh kanker, ilmu dari Umi Sabil, ya Umi, terima kasih ilmunya, yang keduanya, yang warna hitam itu, membunuh kanker sampai akar-akarnya, hanya itu teman-teman, clue-cluenya, baik ya, saya langsung produk toknya saja, ini misalkan di arisan, bahkan di arisan itu cuma 10 menit, saya akan singkat saja, dan tidak akan panjang, menyampaikannya pun, air beriak pada dalam, air tenang, menghanyutkan, di sini ingin kami sampaikan salam, untuk seluruh, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, wassalatu Allah Rasulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, perkenalkan nama saya tentang setiawan, saya dari perusahaan HNI, perusahaan HNI, ya, sebuah perusahaan yang insyaAllah, pemiliknya dari hulu kehirin muslim, mengeluarkan produk-produk, untuk kebutuhan, ya, kaum muslimin khususnya, ya, salah satunya adalah produk nutrisi, dan produk sunah, yaitu extra food. Jadi, di extra food ini, Bapak Ibu sangat bagus sekali, untuk menjaga kesehatan, ya, tubuh keluarga kita, tubuh anak-anak kita, kita sendiri, ya, suami kita, atau istri kita. Ya, bahkan nanti Bapak Ibu bisa, ya, berbagi dengan tetangga kita. Kenapa? Karena di sini, di extra food ini, ada sumber tenaga, ada karbohidrat komplek, ya, yang sangat bagus. Jadi, kalau Bapak Ibu sering ke kebun, sering bekerja, sering aktivitas fisik, ada yang sering berolahraga, pastikan Bapak Ibu, biar stamina kita, daya tahan tubuh kita bagus, pastikan, selalu konsumsi karbohidrat komplek. nah, di sini, Alhamdulillah, ada yang namanya, makanan raja, tempo dulu, yang rakyat jelata, nggak boleh memakannya, yaitu beras hitam. Beras hitam ini, kualitasnya lebih bagus, daripada beras merah, apalagi dibandingkan dengan beras putih, tidak ada apa-apanya. Yang keduanya, di sini juga ada sumber tenaga, yaitu herbal sunnah, yaitu yang namanya kurma. Rasulullah, tahun ke-11 kenabian, diperintahkan perang, beliau adalah panglima pasukan, pemimpin, di garda terdepan, kenapa sudah usia 51 tahun, fisiknya sangat kuat. Rasulullah juga manusia, bukan malaikat, ada yang dikonsumsinya. Ternyata Rasulullah, rutin konsumsi kurma. Bahkan sabda Rasulullah, kalau kita konsumsi kurma, tujuh butir kurma ajwa, insya Allah, tidak akan kena sihir, dan tidak akan kena racun. Dan Alhamdulillah, di Estrapud ini ada kurma juga. Bagi bapak-bapak, atau ibu-ibu yang anaknya senang olahraga, senang main bola, senang kutsal, ini dibuktikan oleh Nikolas Anelka, beliau adalah pemain sepak bola, asal Perancis, muslim, main di Liga Inggris, di Chelsea. Ternyata selama bulan Ramadan, tidak pernah batal puasa. Kenapa? Karena resep menjaga kebugaran jasmaninya, konsumsi kurma. Alhamdulillah, di sini ada kurma. Untuk para bidan, dan untuk ibu-ibu hamil, para bidan menyarankan kepada ibu-ibu hamil, sarankan kasih Estrapud, karena di sini ada kurma. Karena kurma ini bagus untuk stamina, apalagi mau melahirkan. dibuktikan oleh Siti Maryam pada saat melahirkan Nabi Isa, tubuhnya lemes, kalau perintahkan goyang-goyangkan pohon kurma, sudah jatuh, dimakan menjadi sumber tenaga. Terus di sini juga ada herbal sunah yang lain, yang kualitasnya sangat luar biasa, enzimnya tinggi, yaitu madu. Madu itu departemennya usus, pelindung usus. Jadi kalau ada masalah-malah salah diusus, jangan khawatir, masukkan ke mulut anak-anak kita, ke kita sendiri, Estrapud. Karena zaman Rasulullah ada yang sakit perut, dikasih madu, datang lagi tambah sakit, ya kasih madu, datang lagi semakin sakit, tambah, kasih lagi madu, tambah parah, kasih madu, baru sembuh. Nah inilah manfaat dari madu. Dan madu ini enzimnya tinggi. Yang saya pahami, enzim itu fungsinya untuk daya tahan tubuh. Orang yang punya daya tahan tubuh, yang punya imunitas tubuh, ya jarang sakit. Orang yang sering sakit, daya tahan tubuhnya jelek. Kenapa Rasulullah dalam sejarahnya sakitnya dua kali, seumur hidup, karena tiap pagi konsumsi madu. Nah inilah ada insya Allah di Estrapud. Yang ketiganya, herbal sunahnya di sini ada yang namanya apa? Minyak jahitun. Minyak yang diberkahi pembersih darah. Ya istilah sekarang kan ada blood cleansing, pembersih darah. Kalau di darah kita banyak kolesterol, kita selalu makan goreng-gorengan, dan sebagainya gitu kan, insya Allah dibersihkan oleh jahitun. Di darah kita banyak mengandung gula, karena kita makan nasi tiap hari. Sudah nasi, terigu juga dimakan, tentang juga dimakan, singkong juga dimakan. Wah gitu kan, tinggi gula, akhirnya banyak yang kena diabetes. Insya Allah dibersihkan oleh jahitun. Pembersih purin, biar tidak asam urat oleh jahitun juga. Yang keempatnya di sini ada, herbal sunahnya di sini ada apa? Ada raja obat. Rasulullah bersabda, habat usaudah itu mengandung obat untuk semua penyakit, kecuali kematian. Alhamdulillah di sini ada habat usaudah. Habat usaudah itu bagus untuk sistem pernafasan kita. Ada yang masalah empisema, fenomia, ada yang masalah apa? Bronhitis, ama, asma, paringitis, sinusitis, pelu batuk. Selalu pastikan konsumsi yang namanya habat usaudah. Ada juga di es raput. Karena sistem pernafasan itu tidak boleh lembab. Cobalah orang yang punya pelu batuk atau asma kena dingin, selalu kambuh. Bahkan semakin parah. Makanya imbangi dengan herbal panas, salah satunya adalah di sini ada habat usaudah. Terus di sini, ini kenapa disebut nutrisi yang bagus untuk keluarga. Di sini ada the best super food, ada makanan super terbaik, tanaman laut, ganggang hijau, yaitu spirulina, bagi yang kurang darah, yang anemia, yang sudah jongkok, berdiri, pusing, melayang-layang. Di sini ada yang namanya spirulina. Jat besinya 58 kali bayam. Kopai makan bayam. Kita makan spirulina. Inilah manfaatnya. Belum di sini juga, kalau anak bapak ibu susah makan, sampai dikejar-kejar. Ibu sampai belepotan, sampai keluar keringat, ngejar-ngejar anak. Pengen nyuapin makan. Nggak usah, bu. Cukup pakai ini. Nanti minta makan sendiri. Karena di sini ada apa? Ada kurkuma. Apalagi sekarang musim corona. Salah satu penangkal, virusnya ada di kurkuma. Dan di sini, Masya Allah, sangat keren banget untuk yang punya penyakit benjolan-benjolan di tubuh yang tidak normal. Mau kanker, mau tumor, mau keloid, mau kelenjar, mau ganglion, mau mio, mau kista. Di sini ada anti-kanker. Insya Allah, kemampuan membunuh kankernya 10.000 kali kemoterapi, yaitu daun sirsat. Dan di sini rata-rata buah dan sayurnya warnanya ungu. Warna ungu itu pembunuh kanker. Apalagi yang warna hitam membunuh kanker sampai akar-akarnya. Dan ini harganya murah banget, Bapak Ibu. Sangat murah banget. Karena di sini kualitasnya sama dengan 17 kilo buah. Kalau buah sekarang di sini ada anggur. Anggur kan makanan alis surga dalam Quran Surat Anaba. Harga anggur berapa? Macam-macam lah. Misalkan kita ambil 60.000. 60.000 kali 17 kilo berarti 1 juta 20.000. Padahal harga air seraput ini cuma 80.000. Murah atau murah banget, Bapak Ibu? Mau murah banget atau mau sangat murah banget sekali? Kalau mau sangat murah banget sekali, Bapak Ibu bergabung jadi keluarga besar HNI. Bikin kartu diskon kayak saya. Nanti sudah murah banget, 80.000 bakal murah banget sekali. Kalau sudah bikin kartu diskon, ya itu jadi 60.000. Bagaimana caranya Bapak Ibu bikin kartu diskon? Foto aja KTP, kirimkan ke HP saya sama nomor HP. Nanti saya daftarkan. Terus untuk pengganti nanti kartu sama ada buku nanti ada dua buku, 30.000. Nanti Bapak Ibu 30.000 itu untuk kartu ID. Jadi administrasinya 30.000 untuk kartu ID dan untuk buku katalog produk dan buku panduan sukses. Jadi nanti banyak Bu produk-produknya di HNI ini. Jadi bukan hanya es seraput, ada susu kambingnya, ada yang namanya PGH-nya, ada dye cream-nya tanpa hidrokinon, tanpa merkuri, ada dye cream-nya. Jadi bukan hanya es seraput mendapatkan potongan harga, tapi semua produk. Ini dari 80.000 menjadi 60.000. Banyak Bu testimoninya. Ada Cianjur itu yang kerja di Bank BRI selalu ngasih nutrisi ke anaknya. Ada nutrisi A misalkan harga 300.000. pindah ke es seraput karena merasakan manfaatnya. Ada seorang tentara di Kodiklat, Kodang 3 Siliwiwangi di Bandung, namanya Mastri, yang mitranya Pak Jamal Nurmansa. Anaknya sering sakit, berat badannya kurang, nafsu makannya kurang, dikasih nutrisi yang harga 200.000. Tidak ada perkembangan. Sesudah itu, ini kan diperkenalkan oleh Pak Jamal, kata es seraput. Masya Allah ngasih testimoni sekarang, anaknya jarang sakit. makannya semakin baik. Ada lagi seorang istri kepala sekolah, namanya Bu Yomi Sarah, anaknya tiap bulan sakit. Dibawa ke dokter, anak di Cianyur terkenal tiap bulan. Sesudah hijrah ke es seraput, dengan produk yang lainnya, masa Allah sekarang sudah 4 tahun lebih. Tidak ke dokter lagi, sampai ditelepon oleh dokter tersebut. Itu manfaat dari es seraput ini. Kalau menjemur papan panjang, baik di sesuai tegak berdiri, kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Akhiru kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Luar biasa. Itu Pak Irwansa, mohon maaf ya. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi, kita buka lagi pertanyaan ya. Oke, baik ya. Bapak-bapak, banyak hal yang menarik ya dari Pak Entang, asda keyword-keyword yang disampaikan, yang harusnya juga kita, saya banyak mencatat nih keyword-keywordnya, karena saya juga belajar sama Pak Entang. Plus testimoni, nah ini yang penting. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan, jika ada yang ingin berinteraksi dengan Pak Entang untuk membuka mic-nya secara mandiri. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Entang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya dari Karawang nih. Mohon. Sehat ya Pak. Silakan. Ini Pak, berkaitan dengan masa pandemi seperti ini, strategi yang diterapkan untuk pembinaan para dengan seputar produk talk atau ada strategi lainnya Pak? Baik, jika masa pandemi kan kita sudah nggak bisa online, nggak bisa offline. Coba untuk trik-trik. Soekran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sering sampaikan Bu ya di Motivasi Bisnis dan Motivasi Bisnis pun saya nggak banyak teori terus terang. Mohon maaf. Apalagi ini Ibu L.E.D. yang dari Karawang. Ini kok nggak bosan-bosan nggak jenuh-jenuh mendengarin apa produk yang itu-itu lagi. Jadi kan sering saya sampaikan di Motivasi Bisnis bahwa kita ini di Muka Bumi ini sebenarnya sedang berjuang, sedang berjihad dalam bahasa Arabnya dan jihad itu tidak parsial, tidak satu sudut pandang bukan hanya perang kalau perang malah dalam bahasa Al-Quran disebutnya kital. Tapi kita seorang suami menapkahi keluarganya kan itu sedang berjihad, sedang berjuang. Terus juga seorang Ustadz menegakkan kalimat Tauhid juga sedang berjuang, mendidik para santri di pesantrenya sedang berjihad, sedang berjuang. Seorang ibu rumah tangga juga melayani suami, mendidik anak juga sedang berjihad, sedang berjuang. Terus anak-anak kita sedang belajar. Intinya kita di Muka Bumi ini sedang berjihad, sedang berjuang. Terus yang saya pahami ayat Al-Quran bakal berjuang secara fisiknya hanya dua amwal dan angkus. Amwal itu kan harta harus banyak, angkus tubuh harus sehat. Ini motivasi yang saya harus sampaikan. Itu makanya kenapa kita harus berbisnis. Sekarang kalau kita mencari amwal, harta untuk berjuang, solusinya adalah bisnis. Kenapa? Karena yang maha kaya, yang maha mengayakan, yang maha pemberi sedih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman ingat, Allah simpan pintu-pintu rizki, pintu-pintu rizki Allah, pintu-pintu amwal itu di bisnis. Jadi, kunci dulu klik di otak bawah sadar kenapa kita harus berbisnis. Kenapa saya tentang setiawan meninggalkan pekerjaan 12 tahun, saya 7 tahun di sebuah perusahaan, sesudah itu jadi PNS 12 tahun. Sampai meninggalkan pekerjaan yang asalnya PNS ini cita-cita sejak kecil jadi guru olah harga, tapi saya begitu saja tinggalkan. Karena saya tanamkan sebuah keyakinan yang kuat bahwa di dunia kita sedang berjihad dan bekal berjihad berjuang limu ke bumi amwal dan angkus sementara amwal adanya di bisnis. Nah, yang kedua kenapa kita harus berbisnis? Ini motivasi spiritual dulu sebelum tadi nyambung kepada pandemiknya. Insya Allah nyambung sekali ini. Yang kedua adalah Rasulullah memberikan teladan juga sebagai para pebisnis, juga para sohabat. Kalau cerita-cerita sejarahnya Insya Allah sudah banyak yang lebih hebat lebih tahu dari saya. Yang kedua 10 pintu rizki 9 ada di bisnis. Itu sebenarnya keyakinan itu yang saya tanamkan. Jadi, walaupun posisi seperti sekarang saya tidak akan berhenti berbisnis dan tidak akan putus asa karena yang putus asa cuma orang kapir dan orang dolim. Dan tetap saya yakin dengan menjalin bisnis ini kita bertahan di pada masa-masa seperti ini ya ini adalah jalan terbaik. Kalau saya cari kerja lagi malah banyak yang THK kan sekarang ini. Itu teman-teman yang ketiganya sekali lagi kenapa kita harus berbisnis karena padat modal. Era digital sekarang ini. Tenaga manusia tidak dipakai digenti dengan tenaga mesin, tenaga komputer, tenaga laptop. Pokoknya sekarang ini serba digital. Ini salah satu contohnya. Sebenarnya teman-teman tidak ada musim pandemi pun, tidak ada korona pun kita ini adalah era digital. Harus sadar. Jangan mindset kita hanya kerja terus. Nah inilah teman-teman. Jadi sekarang membuktikan bagaimana eksisnya bisnis HNI. Karena sekarang contoh mohon maaf silakan Pak Irwansah ke jalan tol. Ada yang nunggu nggak Pak Irwansah? Nggak ada kan digenti dengan kartu tol. Ini mitra saya datang ke rumah. Ini di sini, ini di belakang rumah saya ke sana itu ya kan sawah terus ke sana ada PDAM. Itu beliau betul Pak teller bank yang di PDAM yang suka bayar air di PDAM kan bayar air tiap bulan. tutup tellernya. Kenapa? Iya kata Bapak. Karena sekarang sudah banyak yang tidak datang ke bank. Sudah pakai kartu ATM, sudah pakai net banking, sudah pakai mobile banking. Itu kan? Itulah era digital. Nah sekarang teman-teman hubungannya dengan musim pandemik ini. Jadi bagaimana triknya kita mempertahankan minimal konsumen yang ada tetap konsumsi produk HNI. Itu kan? Ya dengan apa? Dengan online. Justru sekarang ini kesempatan besar bagi kita. para pebisnis HNI bahkan lebih besar omsetnya kalau mampu memanfaatkan namanya online. Namanya IT. Ini sebentar kita lihat. Sekarang kan dengan musim pandemik yang tidak memanfaatkan online. Jadi teman-teman yang tidak beradaptasi, tidak mau belajar tentang online, saya juga terus terang gak tech, tapi segera cepat. Kemarin sudah dari giat itu saya langsung coba-coba pakai home sharing. Sudah dua kali teman-teman sebelum sekarang. Karena sekarang ini kemarin uji coba-uji coba dulu. Kan kata orang Sunda, mista, maja utama. Nah sekarang baru nih. Ya tapi semakin paham semakin mudah kita home sharing itu dengan online itu. Nah trik saya teman-teman saya selalu broadcast. Yang keduanya kan ada grup-grup WA jadi minimal teman-teman kita yang sudah gabung dengan HNI tetap pakai produk. Tetap pakai produk. Pengantarannya kan sekarang ada Gojek online. Nah yang keduanya ini triknya. Kalau teman-teman tidak mau berbasiskan sekarang era digital, era komputerisasi, gitu kan, era dunia online, lihatlah. Yang sekarang supir angkot sama ojek biasa, maaf ya bukan mendakan. Lihat sekarang kondisinya seperti apa. Tapi Gojek online kayak Grab, kayak Gojek, tetap kan beroperasi. Itulah salah satu kuncinya. Jadi triknya mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, teman-teman harus segera beradaptasi dengan teknologi. Gitu mungkin Ibu ya. Insya Allah mohon maaf nih. Pembinaannya saya paling di WA, di broadcast. Sekarang sudah mulai ke Zoom, bahkan kemarin sudah sedang belajar ada ada juga yang menyarankan ke Google Meeting, ada juga yang banyak-banyak. Alhamdulillah justru karena sayangnya disininya tidak berpikir negatif, walaupun saya selalu terus terang disebut orang Gapte karena saya senang jadi lapangan. Tapi karena saya selalu menyikapi dengan positif, Alhamdulillah teman-teman sekarang ini sudah sudah berbicara dengan orang Padang, sudah berbicara dengan orang Cimahi, orang Bandung, dan sebagainya. macam-macam lah gitu kan, insya Allah. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, silakan jika ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Entang untuk membuka mic-nya secara mandiri. Satu lagi dulu ya Pak, karena nanti saya ada produk talk susu kambing juga. Oke, satu aja ya, satu penanya, silakan. Ada yang sudah buka mic ini atas nama aku HNI, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi. Silakan. Oh, enggak. Tentang menarik ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak. Boleh. Minum estrafur bagusnya dicampur sama air atau langsung aja Pak? Oh iya. Dengan ibu siapa ini? Di mana Bu? Ibu HNI dari Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi. Ya, seolah. Padang ya, Sumatera Barat. Iya. Baik ibu. Jadi, aduh mohon maaf nih sebenarnya ini sering diulang sama Umi Sabil, tapi namanya nyontek di HNI, nyontek lagi ya. Jadi ibu begini, kalau mengkonsumsi herbal, satu, konsumsi herbal ditelen langsung ya. terus ada yang dicampur dengan air, ada yang dengan kapsulnya, atau dengan sop gelnya. Gitu kan? Contoh misalkan ibu, konsumsi makanan ya, para pembalap F1, makanan para pembalap motor GP, yaitu Bilberry untuk kesehatan mata kita. Kalau dikonsumsi dengan kapsulnya, ini sampai ke organ tubuh itu 6-8 jam. pecah di lambung, makanya harus dikasih jarak setengah jam atau satu jam sebelum makan. Kalau bercampur dengan makanan, mengurangi hasiat. Yang kedua, kalau ibu, konsumsi yang namanya prokumin propolis, ini kan ada gel ya. Mohon maaf, ini ada gel ya. Apalagi, ini dengan gel atau prokumin habat ya. Mohon maaf. Ini misalkan dipsekuah juga sama. Nah, ini kalau dikonsumsi dengan gelnya, sama sampai ke organ tubuh 6-8 jam. Tapi pecahnya dusus halus, insya Allah tidak akan mengurangi hasiat. Tapi kalau ibu makan, ini dibuka kapsulnya, dicampurkan dengan air, insya Allah sudah sampai ke organ tubuh 30 menit. Dicampurkan dengan air. apalagi kalau langsung ke organ tubuh yang di ini, misalkan contoh ibu demo yang namanya susu kambing. Campur dengan apa? Dengan jaitun atau dengan jeruk nipis. Misalkan jeruk nipis, satu sendok teh ajalah susu kambing, kasih jeruk nipis, langsung. Ini 15 menit itu langsung terasa lembut banget. Itu cara kerjanya. Nah, kalau di mulut, ini nanti di emut, apalagi disatukan dengan air liur, itu lebih cepat lagi cara kerjanya. Jadi, insya Allah sama aja Bu, mau dengan kapsulnya, mau tidak, mau dicampur air, mau tidak, cuma cara kerjanya akan lebih cepat lagi insya Allah. Oh iya, Pak Matta, sepuluh. Iya, wayaki. Baik, kita lanjut lagi ya produk talk, karena ini waktunya terbatas. Pak Irwan, lanjut. Silahkan, pantang, untuk dilanjutkan. Iya, baik teman-teman ya, ini udah jam 11 kurang, ini kayaknya satu produk talk lagi, nanti mudah-mudahan saya bisa berbagi lagi dengan teman-teman di lain waktu. Nah, ini bagaimana cara kita memperkenalkan susu kambing. Jadi, ini kan kita, ini sedang home sharing business ya, Pak Irwan, dan teman-teman semuanya. Jadi, sekali lagi, kalau di home sharing business, kita terbanyak produk talknya itu produk harian, ingat. Bukan untuk pengobatan. Kalau untuk produk harian, karena produk harian itu akan dipakai terus-terusan. Siapa, misalkan yang pakai susu kan banyak ya, dan terus-terusan. Pakai nutrisi, pasta-pasta gigi, pakai sabun kan. Contoh saya, di ini, di dye cream ini, dye cream ini. Itu hanya senjatanya, di sini produk talknya cuma sedikit sekali. Saya cuma bilang, di sini tidak mengandung merkuri, tidak mengandung hidrokinon, segitu saja. Di dye cream, dye cream ini. Dan ini dites oleh seorang istri sama namanya Budini. Beliau sebelum memakai dye cream ini, dye cream ini dites dulu. Pantang, keren. Bagus produk HNI. Tidak mengandung hidrokinon, tidak mengandung merkuri. Saya tanya, kok ibu tahu? Saya tes dulu katanya. Itulah teman-teman. Jadi di produk talk ini, sekali lagi kata-kata kunci ini yang harus diininya. Yang harus dipahaminya. Itu akan menarik sekali. saya cuma bilang Insya Allah bu, ini dye cream ini, night cream ini, ini penekanannya selalu begitu. Insya Allah bu, dye cream ini, night cream ini, tanpa hidrokinon, tanpa merkuri. Ada tetangga saya pakai kosmetik yang mengandung hidrokinon. Sesudah berhenti, langsung timbul jerawat besar-besar bernanah, sampai malu ke ruang rumah pun. Itu padahal penekanan-penekanan mencuci otak bawah sadar lagi-lagi. Tapi testimoninya apa? Belum dye cream. Hanya pakai MHS dua minggu dengan izin Allah sembuh bersih. Sudah saya share ininya juga. Saya sampai bertanya berkali-kali, ini benar hanya pakai MHS umum? Iya Pak, cuma pakai MHS dua minggu ini bersih lagi. Masya Allah kan? Nah itulah teman-teman kunci di produk itu memang ada penekanan-penekanannya. Bagaimana otak bawah sadar orang itu terpengaruhi. Makanya efeknya sesudah begitu saya juga di luar dugaan. Sampai pernah ngisi 10 menit terjual herbal harga konsumen 4 juta lebih. Betul. Sampai pernah sampai mau hampir 20 juta terjual herbal. Pada saat saya ngisi di sebuah dinas yang kepala dinasnya ngundang karena punya penyakit jantung parah mau pasang ring jantung yang harganya ratusan juta sampai tidak jadi. Iya. Karena dengan apa produk toknya ini? Penekanan-penekanannya. Itu kan. Kalau teman-teman ngomongnya meragukan. Pokoknya peda saja. Kalau ada salah-salah sedikit tidak apa-apa sedang belajar. Kalau salah-salah gampang minta maaf saja. Tapi nanti dari bergerak-bergerak kita akan semakin mengevaluasi. Dari bergerak terus, kuncinya bergerak-bergerak kita akan semakin memperbaiki diri cara produk toknya, cara demo-nya. Sekarang saya terus memperbaiki diri karena kan dulu HNI masih kecil betul kan? Sekarang sudah besar. Ini kan dulu nggak boleh kan sekarang. Iya. Karena apa? Menjaga perusahaan kita. Jadi sekarang saya diutamakan demo, diutamakan manfaat testimoni sesuai dengan fungsi di sini. Padahal ini fungsinya luar biasa. Betul kan? Yang mencret. Bahkan ada yang keluar batu ginjal hanya minum ini. Ginjal keluar. Apa mohon maaf? Ginjal batunya keluar. Hanya minum ini. Teman-teman. Banyaklah ini testimoninya. Baik kita lanjut ke produk-produk dari Etta Godmilk. Pak Irwansa nanti ada sedikit kesimpulannya ya. Siap. Iya. Biar teman-teman kemana arahnya gitu kan. Baik teman-teman ya saya coba lagi produk talk yang namanya ini ya. Banyak kabut di malam hari. Kabutnya sampai ke paya kumbu. Sambutlah salam di pagi hari. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada telah dan hidup kita Rasulullah juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir jaman. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah perkenalkan nama saya Antang Setiawan. Saya dari perusahaan HNI, sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk-produk kebutuhan komuslimin khususnya umumnya untuk semua umat manusia. Ada produk harian, ada produk nutrisi, ada produk sunah, dan ada produk hebat yaitu untuk pengobatan. Pemilik perusahaan HNI dari hulu ke hilir, Muslim asli milik bangsa Indonesia. Produknya dijamin halal dan toyib bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Produk HNI insyaAllah berkah dan barokah karena diracik dengan tata cara yang islami. Produk HNI insyaAllah murah tapi tidak murahan, murah berkualitas, murah mujarab. Kenapa? Karena banyak sekali testimoni yang merasakan manfaatnya. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah perlu kita pahami sebab sakit itu sebenarnya kalau kami dalam ilmu herbologi bukan akibat virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, atau patoken. Karena itu ada setiap hari juga. Tapi sebab sakit itu diakibatkan satu ketidakseimbangan suhu. Ketidakseimbangan suhu itu bermasalah di organ ginjal. Artinya tubuh kita kurang cairan, kurang minum. Ingat Bapak-Ibu komposisi tubuh kita ini dua per tiga adalah cairan. Terus di ilmu faal, ilmu faal dasar, orang yang tidak makan bisa bertahan hidup sampai dua minggu. Orang yang tidak minum beberapa hari, tiga hari sampai satu minggu. Tapi orang yang tidak makan oksigen, tidak bernafas, lima menit saja bekal ruksak sel-sel di otak. Lapan menit ruksak sel-sel di jantung. Sepuluh menit kita tidak bernafas bisa meninggal. Makanya kalau ada anak kecil yang masuk ke kolam yang dalam tidak tertolong. Coba sepuluh menit kenapa mengambang? Itu tandanya tidak makan oksigen. Makanya sekarang di bulan Ramadan tidak ada puasa dari bernapas. Tetap kita makan makanan terhebat di dunia yaitu oksigen tetap nafas. Kita ini hanya puasa dari menahan minum dan menahan makan. Nah itulah. Nah sekarang banyak orang sakit itu kurang minum. Jadi kenapa umat Islam banyak yang sakit kurang minum, banyak makanan padat. Itu saja sederhana. Dan ingat dua per tiga tadi komposisi tubuh kita adalah cairan. Yang kedua sebab sakit itu Bapak Ibu adalah ketidakseimbangan angin bermasalah di organ usus. Kenapa? Karena kita banyak makanan yang mengandung sifat asam. Nasi, nasi putih. Banyak terigu, banyak gorengan, banyak terbuat dari gula putih, daging, ikan, telur, cumi, udang, siput, terang, asin, dan sebagainya. Itu biasanya makanan yang di bawah yang pH-nya di bawah tujuh itu bersifat asam. Akhirnya nanti bermasalah di usus. Padahal tubuh kita ini butuhnya banyak makanan yang ringan dan mudah dicerna. Apa? Yaitu makanan penduduk untuk rizki untuk penduduk surga. Rizki untuk penduduk dunia. Rizki yang diminta oleh seorang nabi, bapaknya para nabi, yaitu nabi Ibrahim. Apa sih makanan penduduk dunia? Apa sih makanan penduduk surga? Apa sih makanan yang diminta oleh seorang bapaknya para nabi, yaitu nabi Ibrahim? Itu buah-buahan. Jadi harusnya yang banyak masuk ke dalam tubuh kita itu buah-buahan, sayuran, harus banyak serat. Bukan tidak boleh asam, tapi porsinya. Nah itulah penyebab sakit. Yang ketiga, bapak Ibu, sebab sakit itu adalah bertumpuknya racun. Kita berobat, obat kimia terus. Kimia sintetis. Yang mohon maaf, itu kan saya pernah kebetulan banyak peserta KHT dulu waktu saya masih membuka KHT sampai angkatan sembilan, ada orang farmasi, sampai bilang obat kimia itu kata beliau itu apa? Menipu keras sementara. Terus yang keduanya, tubuh kita itu disusun oleh susunan yang halus, jaringan yang halus dan lembut. Jadi yang cocok dengan fungsi organ tubuh kita, fisiologi organ tubuh kita itu adalah makanan yang ringan dan makanan yang alami. Yaitu yang kita kenal dengan istilah herbal. Nah itulah, teman-teman, kenapa banyak bermasalah tadi di organ angin. Terus berikutnya, teman-teman, ketidakseimbangan sebab sakit itu selain kata racun bertumpuk, jat-jat adiptif coba yang kita makan. Saya kebetulan ada video penelitian di YouTube, saya lihat. Contoh, rata-rata yang kita makan, jajanan-jajanan yang anak-anak kita yang makan, misalkan beli, di mana saja, di warung, di mana. Rata-rata ada sodium benjiotnya, ada natrium benjiotnya, ada pemanis buatannya seperti aspartam. Aspartam itu terbuat dari tiga racun. Satu metanol, dua asam aspartam, tiga penelalanin, metanol penyebab kebutaan. Asam aspartam dan penelalanin merusak otak. Pantesan. Anak SD, anak TK sekarang sudah min, sudah pakai kacamata. Jangan-jangan dari gajanannya pun tidak menyehatkan. Terus sodium benjiot, ada pahiranahirotaka, orang Jepang. Dia dibeliin mie ayam, datang ke Cianjur, dimarahi yang membeliinya. Kamu mau membunuh saya, kamu meracuni saya. Tidak dimakan itu mie ayam. Karena katanya ada saus, mengandung sodium benjiot. Itu adalah penyebab kanker. Sampai bilang ke saya, kamu orang Indonesia diracuni, dimakan saja. Dibius, tidak sadar-sadar katanya. Nah, gitulah teman-teman. Jadi racun ini bertumpuk, terus bertumpuk. Itulah penyebab sakit. Yang keempat, penyebab sakit itu ketidakseimbangan, pikiran, stres. Itu kan. Makan kan banyak penelitian, sebab kalau kita marah-marah, nanti jantung rusak. Kalau sering sedih, paru-paru rusak. Kalau sering stres, otak rusak. Lipar rusak. Sering kita takut ginjal. Sering sedih, susu pernafasannya. Nah, itulah Bapak-Ibu penyebab sakit. Insya Allah, kami dari HNI mengeluarkan juga, Bapak-Ibu, produk-produk untuk menjaga kesehatan kita. Solusinya. Itu salah satunya adalah susu kambing. Jadi, saya sarankan kepada Bapak-Ibu, apalagi Bapak-Ibu, kita seorang muslim. Saya sarankan, kalau mau, mengasih susu ke keluarga kita, ke anak-anak kita, susu kambing. Apa sih kelebihan dari susu kambing? Yang pertama, pH-nya di atas 7. Sementara, mohon maaf, susu sapi itu ya, pH-nya di bawah 7. Kalau saya sering dengan guru kimia, yang namanya virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, patogen, hidup di tempat asam, bukan hidup di tempat basah. Jaringan kanker bersifat asam, jaringan sehat bersifat basah. Kata dokter, ahli kanker di Jerman. Saya punya mitra, ini mudah-mudahan lagi nonton juga dari Padang, Bu Ena, beliau seorang dosen, punya artikel tentang New Zealand. New Zealand itu 10 negara yang memproduksi susu sapi terbesar di dunia. Tapi, di artikel itu katanya penduduknya tidak konsumsi susu sapi, yang dikonsumsi susu kambing. Terus, belum lama ini ada satu TV nasional membahas tentang, sampai ada di bawah bacaannya, seribu satu manfaat susu kambing. Dan kenapa susu kambing ini sangat bagus, dibuktikan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah sehat terus, dalam sejarahnya jarang sakit, bahkan cuma dua kali, karena Rasulullah konsumsinya susu kambing. Nah inilah manfaat dari susu kambing. Testemoninya banyak sekali. Ada mitra saya, kepala sekolah SD, di kota Padang, namanya Busanti. Busanti, mohon maaf ya, tersebut namanya kalau sedang nonton. Beliau itu batu. Sudah pakai ini, pakai itu. Masa dia di herbal gitu kan? Masya Allah pantang dengan susu kambing solusi ini. Ada anak seorang kabin, kepala bidang. Kalau inilah atasannya para kepala sekolah SMK di Cianjur. Anaknya asma. Susu kambing. Karena susu kambing ini bagus untuk sisim pernafasan. Tambahkan prokumin. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi manfaat sekali. Insya Allah yang sunah ini sangat luar biasa manfaatnya. Nah ini, Bu, manfaat susu kambing ini, Insya Allah, sangat bermanfaat sekali untuk keluarga kita. Dan harganya pun sangat murah, Bu. Ada susu di sana yang harganya, mohon maaf ya, 300 ribu lebih. Ada yang 200 ribu lebih. Bahkan di kuningan, ada yang sampai dihitung dulu beratnya susu kambing ini dengan yang biasa beli dia. Terus katanya ditimbang. Ternyata masih murah ini. Dan kualitasnya lebih bagus ini. Itulah manfaat dari susu kambing ini. Karena tadi, Bu, PH-nya di atas tujuh. Mohon maaf, bukan saya maksa kepada Ibu untuk beli. Hanya memberikan pemahaman. Ya, barilah yang terbaik untuk keluarga kita. Biar sehat, Bu. Karena sehat ini, tubuh yang sehat itu sebagai bekal berjuang, berjihad di muka bumi. Kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tanpa kesehatan. Kadang-kadang kurang bermanfaat. Ibadah saja kurang sempurna. Betul nggak? Kurang tumanina. Karena sakit. Kenapa saya tawarkan susu kambing, Bu, ke Ibu Bapak di sini? Biar Bapak Ibu menjadi Muslim yang kuat. Karena Rasulullah senang kepada Muslim yang kuat daripada yang lemah. Dan harganya pun murah, Bu. Cuma 75 ribu. Murah banget. Kalau Bapak Ibu ingin murah banget sekali, bergabung jadi keluarga besar HNI. Bikin kartu diskon, Bu. Cuma 30 ribu seumur hidup. 30 ribu bukan untuk saya, bukan untuk perusahaan, tapi untuk Bapak Ibu. Nanti dapat kartu, dapat buku dua. Yang pertama, buku katalog produk. Yang kedua, buku panduan sukses. Kalau di buku panduan produk, Ibu bisa mengenal produk-produk HNI bukan hanya susu kambing. Sementara di buku panduan sukses, di HNI ada peluang berbisnis. Kalau Ibu senang bisnis, senang cerita-cerita, Insya Allah, Bu, Ibu bisa menghasilkan penghasilan tambahan dari HNI. Kalau menjemur papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalau ada umur yang panjang, Insya Allah kita berjumpa kembali. Burung merpati makan rambutan, rambutan dimakan gadis, maksud hati ingin melanjutkan, apadahnya waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pantang. Tiga produk talk yang saya yakin sudah dicatat oleh teman-teman sekalian dan sudah terekam juga di Facebook. Nanti kalau misalkan ada yang terlewat, boleh melihat di Facebook. Nah, Pantang, sebelum kita buka sesi tanya-jawab kepada teman-teman kita yang ada di room, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat ya. Mohon, Pak. Baik-baik. Bisa menjadikan. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kandungan kolesterol pada EGM tinggi dan amankah dikonsumsi oleh orang yang darah tinggi dan kolesterol? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Bapak yang berusia 70 tahun kena diabetes kondusi sekarang lemah. Apakah boleh mengkonsumsi EGM? Silakan, Pak. Baik, ini susu kambing kan untuk yang kolesterol ya? Ya. Sama darah tinggi ya? Ya, darah tinggi. Iya, iya. Insya Allah aman Bapak Ibu untuk yang kolesterol, untuk yang darah tinggi juga. Karena beda dengan susu sapi. Yang penting jangan berlebihan. Terus, kalau untuk pengobatan, sebenarnya untuk semuanya, jangan mengandalkan herbal saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu obat itu ya cuma paling 10 persen. Tapi pengobatannya harus holistik. Ini, mohon maaf ya, ini agak keluar dari materi. Karena ini bukan di sayap herbalisnya, ini di peluang bisnis dengan dari PCA ke omset besar. Tapi tidak apa-apa, saya jawab dulu gitu kan. Jadi kalau untuk pengobatan, teman-teman, kita harus holistik. Saya kalau menangani pasien, menangani yang sakit, yang mau konsultasi, saya tanya dulu. Bapak Ibu siap nggak jadi dokter atas diri sendiri? Kalau siap, saya insya Allah memfasilitasi. Kalau nggak siap, saya nggak mau. Ibunya aja nggak mau jadi dokter atas diri sendiri. Nah, yang pertama, holistik itu bu, kalau pengen cepat sembuh dari sakit yang Ibu rasakan, gitu kan. Nah, Ibu harus secara spiritual dulu. Tanamkan dulu sebuah keyakinan bahwa penyakit yang Ibu rasakan, itu bakal sembuh. Karena kata-kata adalah doa. Karena Allah bersama perasaan kahambanya. Setiap penyakit ada obatnya kan, kata Rasulullah. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan sampai malah kita musrik. Mengandalkan obat, merupakan yang maha pencipta. Nah, itu harus dibangun dulu, Bu. Insya Allah itu sudah menyumbang 50% kepada kesembuhan. Obat ini kan milik Allah. Ini mahluk Allah. Kita mau pakai obat apapun, kita pun mahluk Allah semuanya. Makanya obat pertamanya itu. Kadang-kadang kita melupakan itunya. Yang kedua, yang harus diperhatikan sebelum ke ini, yaitu adalah apa? Mental pikiran. Berarti pikiran ini harus positif. Jadi kalau kita sedang sakit, selalu dengan sakit ini sedang diangkat derajat, sedang dihapuskan dosa, sedang dihapuskan kesalahan, sedang diingatkan akan nikmat sehat. Kan kalau misalkan contoh saya ada yang patah tulang kering, di mana dicimahi. Padahal dia punya mobil, rumah bagus, motor juga bagus, sepeda juga punya masing-masing. Mahal-mahal lagi. Tapi sudah pas patah tulang kering, mendingan nggak punya mobil, motor daripada patah tulang. Kan jadi mengingatkan. Jadi Alhamdulillah, Ya Allah, kaki ini bisa berjalan, orang lain nggak bisa berjalan. Nah itulah sikap-sikap positif itu. Jadi dengan sakit ini, mungkin Allah itu sedang mengingatkan akan nikmat. Yang kita lupa. Intinya teman-teman secara mental, harus selalu beriman kepada kodat dan kodarnya Allah. Ketentuan dan ketetapan Allah. Yang ketiga teman-teman, jangan dilupakan. Obat itu adalah mengendalikan emosi. Hawa nafsu. Hawa nafsu ini kendalikan. Siapa yang mengendalikan? Memendalikan diri sendiri. Caranya bagaimana? Hawa. Seperti sekarang, Hawa itu kan menahan. Yang kedua, pikir. Berarti mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar lah. Makanya saya kalau sakit, pernah ya ini, saya selalu konsultasi, mohon maaf ya, ke Haji Ropik Hananto. Saya kalau sudah sakit, parah, saya selalu, Pak sudah pakai ini, sudah pakai ini. Pantang, banyak istighfar katanya. Pantang, banyak istighfar. Tanyalah Pak Ropik. Allahumarjukna taubatan nasuhah qabla maut. Allahumarjukna taubatan nasuhah qabla maut. Allahumarjukna taubatan nasuhah qabla maut. Begitu itu. Itu adalah teman-teman mengandalkan kalian apa di emosi ini. Nah, teman-teman, kalau tidak bisa mengendalikan emosi ini, nanti kalau kita, emosi di sini sering stres, sering takut, sering marah, sering emosi, sering khawatir. Itu adalah emosi. Nah, ini kalau tubuh kita, pikiran kita, selalu seperti itu, tubuh kita akan otomatis bersifat asam. PH-nya di bawah tujuh. Ingat, virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, patogen hidup di tempat asam. Jaringan kanker pun bersifat asam, jaringan sehat bersifat basah. Jadi, jangan sampai-sampai nanti, Pak, saya sudah pakai susu kambing. Pak, saya sudah kolesterol pakai dipsekuah yang mahal, Pak. Pak, saya sudah pakai yang namanya propumin propolis. Tapi, kau maaf, Pak. Jangan-jangan, teman-teman, di spiritual, mental, dan emosinya tidak diperhatikan. Akhirnya, tubuh kita tetap bersifat asam. Nah, yang terakhir, baru kepada fisiknya, fisikalnya. Fisiknya, yaitu dengan, istiarnya kan kita itu manusia, bukan malaikat. Rasulullah bersabda, Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Apabila kalian sakit, maka berobatlah. Tapi, jangan berobat dengan yang haram. Karena tidak akan ditemukan kesembuhan. Makanya, kita cari obat yang halal dan toib. Dan, alhamdulillah, solusinya ada di HNI. Karena sudah dijamin kehalalanan ke toibannya. Yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman selalu menggunakan jad-jad adiptif, obat-obat kimia sintetis, tubuh kita menghadapi tekanan yang maha berat. Karena tubuh kita ini disusun oleh jaringan yang halus dan lembut. Hanya kehalusan dan kelembutan yang alami, yang sesuai dengan fungsi organ tubuh kita. Itu kenapa harus ke herbal itu. Jadi, bukan memaksa sebenarnya ini. Memberikan informasi yang adil, yang bermanfaat. Kalau nanti misalkan, oh, bahwa yang ini itu bagus, ya kita ikuti. Jadi, kita, mohon maaf nih teman-teman, kepada semuanya. Kalau kita memberikan informasi-informasi itu, bukan memprovokasi ini. Bukan. Memberikan informasi yang adil, yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, ini pentingnya. Nah, nanti masalah di fungsinya. Ini karena waktu ya. Nanti silakanlah diklik saja di aplikasi. Manfaat susu kambing. Manfaat tentang herbal. Ini dari extra food saja, teman-teman. Ada yang tesimoni. Namanya Panijar. Beliau dosen. Di sebuah perguruan tinggi. Di Cianjur, ibunya, diabetnya 400. Datang ke rumah, ke BC Cianjur. Konsultasi. Tapi ibunya enggak mau obat yang enak. Pengen obat yang enak. Saya sarankan cuma extra food. Dengan izin Allah, datang lagi beliau. Ngasih tesimoni, Pak Entang, ibu saya. Kan kalau diabet lemes. Sesudah pakai ini, Masya Allah katanya. Sangat bertenaga lagi. Sesudah itu, takut. Gulanya tinggi karena manis. Diperiksa ke dokter, kok normal? Karena kita selalu beranggapan yang namanya yang manis-manis itu gulanya tinggi. Padahal madu. Kurma beda lagi. Malah yang tinggi itu di nasi putih dan sebagainya. Itu mungkin untuk jawaban semuanya. Kalau untuk nanti manfaatnya susu kambing sudah mudah, teman-teman. Tinggal klik saja di internet. Klik saja di aplikasi. Tapi itu dasar dalam pengobatan itu holistik spiritual. Baik, Pak Irwan. Karena waktu sudah 11.15. Baik. Luar biasa, Pak Entang. Boleh enggak satu penanya terakhir mungkin dari room yang ingin berinteraksi langsung. Satu penanya terakhir saja. Kita berikan kesempatan. Boleh. Tapi kalau bisa sesuai dengan tema. Kan ini hamster indisnis ya. Silahkan, silahkan. Satu lagi sebelum nanti kesimpulan. Berkaitan dengan bisnis. Silahkan, Pak. Sudah ada yang akan tangan. Ya, silahkan, Ibu. Kelihatan yang enggak jadi, Pak. Oh, enggak jadi. Silahkan, saya berikan satu penanya terakhir. Satu penanya terakhir. Silahkan dibuka mic-nya secara mandiri. Yang berkaitan dengan bisnis. Silahkan, Ibu. Yang disampaikan oleh Pak Entang. Silahkan. Dibuka mic-nya secara mandiri ya. Silahkan, Ibu yang angkat. Silahkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Pak Entang. Saya dari Riau. Ibu Neni. Oh, Masya Allah. Ya, silahkan, Ibu. Kalau dari materi, sepertinya saya ada... Bisa lah saya untuk menyampaikan gitu, Pak Entang. Cuma kendalanya, untuk memulainya itu, saya susah gitu. Tapi kalau udah audiennya yang mancing duluan, saya panjang ceritanya gitu. Tapi untuk memulai, memulai ini yang saya agak, agak mati gaya kayaknya, Pak Entang. Jadi gimana? Baik, Ibu. Kalau Ibu semakin sering melakukan, intinya saya sarankan bergerak aja terus. Nanti akan Ibu menemukan pola sendiri, cara sendiri. Yakinlah, Bu. Itu yang harus ini, yang harus dilakukan. Cuma kalau saya selalu diawali dengan pantun. Jadi kalau ada Ibu-Ibu lagi ngobrol, ada yang lagi ini, kadang-kadang berhenti, Bu. Jangan misalkan, eh, diam ya, ini ada yang ngomong. Enggak. Cuma saya paling bilang, kalau misalkan ini ada di Ibu-Ibu pengajian, kalau belum mulai kan, ada kadang-kadang berbicara, terus sudah yang undang, sudah mempersilahkan kepada kita. Saya tenang aja. Cuma saya paling begitu. Awan petang, awal bermalam, berarak di pohon cemara, selamat datang, pemanis kalam, kata basmalah, pembuka bicara. Langsung diam biasanya. Nah, udah gitu makan, enak. Kopi HC rasanya nikmat, lejah tersaji di pagi hari. Karena salam tak dijawab semangat, coba ulangi sekali lagi. Kopi sepel rasanya nikmat, hasilnya mengandung berkah. Yang jawab salam dengan semangat, Insya Allah hidupnya barokah. Nah, itu Bu. Triknya gitu kan, di pertama itu. Atau langsung dengan ini, senam tadi. Atau dengan yel. Gitu kan. Ya, Bu. Misalkan ini ada, ini kan di TK ya, namanya tepuk senang. Bila aku sedang belajar, maka aku harus senang. Satu, dua, tiga, empat. Yes, alhamdulillah. Pulangi lagi ya, Bu. Pulangi lagi. Sampai seperti itu. Atau ditanya, ya misalkan, Ibu, biar konsentrasinya bagus. Kalau saya bilang, siang pagi tepuk sekali, siang malam tidak tepuk. Padahal itu sedang mengawali. Nah, itu kalau sudah begitu, biasanya lancar ke sananya. Itu, Ibu, salah satu trik-trik untuk mengawali kegiatan kita, homesaring. Tapi itu semuanya, kalau kita berulang-ulang, insya Allah, Bu. Pokoknya berani. Intinya, kesimpulannya untuk Ibu, lakukan apa yang Ibu takutkan kalau ingin berani. Lakukan apa yang Ibu takutkan kalau mau berani. Kalau sudah berani, tidak cukup berani. Karena perang saja, kalau tidak bawa senjata, mati konyol. Ada ribasa selanjutnya, orang yang naik panggung tanpa persiapan, maka dia akan turun panggung tanpa penghormatan. Sudah berani? Belajar, belajar, belajar. Gitu, Bu. Baik, itu dulu ya. Ya, makasih, Pak Entang. Sama-sama. Silakan, Pak Irwan. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dimanapun berada. Ya, Alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa hari ini dari Pak Entang terkait bagaimana kemudian kita melakukan yang namanya simple PCA. Ya, dengan cara product talk tentunya. Kalau boleh saya simpulkan dari materi yang tadi dari awal Pak Entang sampaikan adalah bagaimana kemudian kita closing yang, sorry, opening yang menarik ya. Pak Entang tadi memberikan contohnya dengan pantun ya, agar kemudian para hadirin atau para pemirsa itu kemudian tidak bosan atau kemudian bisa benar-benar memperhatikan kita. Kemudian selanjutnya, yang harus kita perhatikan dalam saat menyampaikan materi adalah keyword-keyword dari product talk. Ada tiga product talk yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah PGH, kemudian extra food, dan yang terakhir adalah EGM. Nah, semua ada keyword-keyword-nya. Silakan mungkin tadi mestinya sudah dicatat ya. Dan boleh juga nanti lihat siaran ulangnya di Facebook. Plus testimoni. Nah, ini yang penting nih. testimoninya sebanyak pember perbendaharan testimoninya bisa dia di resep herbal maupun juga boleh copy pass deh dari Pantang. Karena ternyata trik dari Pantang mencomot orang-orang yang memiliki kedudukan dalam tanda kutip ya itu ternyata juga merupakan trik yang gitu. Luar biasa, Pantang. Bisa baca dari closing-nya adalah Pantang tidak pernah kemudian menyebutkan langsung harganya berapa. Tapi selalu mengawalinya dengan harganya murah banget. Ya, betul Pak Irwansa. Ini kata-kata kunci murah banget itu kan. Walaupun harga konsumen. Kalau memang ditanya baru kemudian beliau akan mengatakan harga konsumennya. Kalau harga konsumennya murah atau yang lebih murah lagi baru kemudian disebutkan. Jadi tidak kemudian di awal-awal langsung disebutkan harganya. kemudian yang boleh saya simpukan lagi bahwasannya ceritakan apa yang benar-benar kita tahu produknya. Kemudian apa yang benar-benar sudah kita pakai yang kita bisa bercerita bukan kemudian kita membuat-buat sehingga menjadi alami, natural bicaranya. Tidak dibuat-buat. gitu ya Pantangnya. Baik. Selanjutnya kalau boleh saya formulasikan nih Pantang yang berkaitan dengan materi bisnis. Kalau kita bicara tadi tiga produk Pantang itu kalau kita total secara nilai duitnya secara nilai nilai duitnya sih kalau harga harga agennya saya ngintungnya harga agen 137 ribu atau sebanyak 43 poin. Nah kita asumsikan tadi kan bagaimana dengan simple PCA dengan cara produk tadi kemudian kita bisa menjadi memiliki omset yang besar dan juga memiliki pangkat yang tinggi. Maka bagi seorang yang saat ini apapun pangkatnya ya apapun pangkatnya untuk mencapai omset yang tinggi pastikan ya pastikan dia menduplikasi ini ke agen-agennya utamanya para manajer nih utamanya para manajer harus memiliki omset yang besar omset yang besar sekurang-kurangnya adalah 2 ribu poin maksimal adalah 3 ribu poin nah sekarang kita coba kalkulasi ya tadi ada 43 poin jika kemudian istiqomah dalam sehari bisa melakukan PCA sekurang-kurangnya 10 sehingga mendapatkan minimal minimal nih 5 5 agen baru yang bisa kita closing dengan 43 poin maka dalam sehari maka dalam sehari sekurang-kurangnya sudah bisa memproduksi atau menghasilkan 200 poin bagi bagi agen tersebut sehingga jika kemudian dikalikan 15 hari kerja bagi seorang manajer kembali ini di garis bawahi bagi seorang manajer jika dalam 15 hari kerja perharinya 200 poin yang bisa dia produksi untuk kemudian dengan cara melakukan simple PCA yang pantan tadi ajarkan insyaallah si manajer ini sudah bisa memiliki omset yang besar untuk meningkatkan untuk kemudian naik ke level berikutnya maka si manajer ini harus fokus di 18 mitra 18 mitra di layer keduanya atau di generasi keduanya yang dia duplikasi dengan cara kerja kerja yang sama dengan durasi jam kerja yang sama dan juga waktu kerja yang sama 15 hari dimana masing-masing harinya minimal closingnya adalah 200 poin itu yang bisa saya simpulkan insyaallah jika ini kemudian benar-benar dilaksanakan tidak perlu waktu lama dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan saja pangkat tinggi dan omset besar akan tercapai ya akan tercapai walaupun pangkatnya dari AB seperti itu yang mungkin yang bisa saya simpulkan berkaitan dengan cara kerja pantang untuk mencapai omset besar dan pangkat tinggi iya betul Pak Irwanza mungkin sebagai kesimpulan karena mau setengah 12 kita mau Jumatan yang tidak lockdown jadi kesimpulannya intinya teman-teman apa yang saya sampaikan ini adalah untuk tujuannya muaranya kan memanah itu ada sasarannya sasarannya adalah kepada pangkat tinggi dan omset besar itu sebenarnya jadi pangkat tinggi dan omset besar dalam berbisnis ini benar-benar harus teman-teman pahami cuma cara-caranya berbeda-beda kalau saya lebih enjoy dengan tadi produk talk dengan manfaat produk sehingga banyak orang yang sangat tertarik kecuali untuk yang sudah pangkat-pangkat eksekutif direktur pangkat senior manager ke atas insya Allah kita bisa lebih menekankan kepada support sistem angka-angka dan sebagainya tapi di awal itu produk talk itu sangat luar biasa sekali yang terakhir sekali ini sebagai kata kuncinya pangkat tinggi omset besar efek dari cara kerja benar bagian dari cara kerja benar itu adalah PCA isi dari PCA itu adalah berkualitasnya produk talk kita sehingga menarik orang mencuci otak bawah sadar orang yang keduanya teman-teman kata kuncinya kesimpulannya pentingnya mengikat konsumen korban dari PCA dan homesharing menjadi mitra itu mungkin sebagai kesimpulannya insya Allah nanti saya bisa berbagi lagi dengan teman-teman lintas jaringan seluruh Indonesia kalau teman-teman merasa bermanfaat boleh saya diundang lagi di room ini dengan materinya mohon maaf kemana masuknya uang yang 20 ribu di extra food yang ada 50 ribu di mana kemana larinya saya sudah siapkan enggak pakai tulis-tulis angka biar enggak pusing langsung uangnya nanti saya masuk-masukkan sudah ada di sini mau ke manager mau ke agen biasa mau ke senior manager mau ke direktur mau ke senior direktur pokoknya sampai eksekutif direktur silakan teman-teman pilih nanti bakal teman-teman menyimpulkan ternyata pangkat tinggi omset besar bukan tugas dari mitra bukan tugas dari perusahaan tidak jadi beban tapi kebutuhan kita sebagai seorang kebisnis HNI pohon terus tumbuh ke atas diterpa angin semakin kencang waktu yang diberikan semakin terbatas mohon maaf atas perkataan yang lancang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Jasa Allah Pantang Terima kasih Wa'iyakum Wa'iyakum untuk semuanya saya pamit dulu ya Pantang Baik 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 Ya Wa'iyakum Boleh nanti kita sering-sering lagi Insya Allah Insya Allah Ya baik teman-teman sekalian tentunya Pak Irwansa saya izin duluan ya Siap Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik teman-teman sekalian untuk berkahnya acara kita pada hari ini sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Asyakallah Pak Irwan Assalamualaikum 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 Zinef. Zinef, zinef.